Tujuh kepala daerah hasil pilkada 2020 di Lampung akhirnya dilantik oleh Gubernur Lampung pada Jumat lalu. Tujuh kepala daerah ini kini mulai bekerja untuk mengembang tugas sebagai pemimpin daerah. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, telah melantik tujuh kepala daerah hasil pilkada 2020 lalu. Pelantikan ini berlangsung pada Jumat lalu di Balai Keratun Kantor Pemerintah Provinsi Lampung. Tujuh kepala daerah yang dilantik yaitu Bupati Wakil Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan Pandu Kusumadewangsa. Bupati Wakil Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad Ardito Wijaya, Bupati Wakil Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo Azwar Hadi, Bupati dan Wakil Bupati Waikanan Raden Adipati Surya Ali Rahman, Bupati Wakil Bupati Pesawaran Dendi Ramadona dan S. Marzuki. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duwiana, Dedi Amrullah, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Wahdi Komaru Zaman. Dengan dilantik yaitu tujuh kepala daerah ini, maka mereka telah resmi bekerja mengembang tugas sebagai pemimpin di daerah masing-masing. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi berharap para kepala daerah yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, Gubernur Arinal Junaidi meminta agar para kepala daerah dapat bekerja ekstra dalam menegang penyebaran COVID-19 di daerahnya masing-masing. Usai seluruh rangkaian persa demokrasi yang penuh dengan dinamika, independensi, idealisme, dan harapan. Bupati Wali Kota, tujuh hari ini dengan pakaian yang bersih, saya berharap warnanya putih, jiwannya juga akan putih bersama-sama dengan saya untuk membantu Lampung di masa depan yang kita harap. Arinal juga meminta agar para kepala daerah dapat bersinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan Lampung berjaya. Dari Kota Bandar Lampung, Galip Rihan Toro, Metro TV Lampung.